Intro Kita buka lembaran DNP Ifni News malam ini dari debat pilkada Jakarta Calon gubernur DKI Jakarta nomor urut 2 Dharma Pong Rekun Menyinggung masyarakat suku Badui dalam debat pilkada kedua DKI Jakarta 2024 Dharma Pong Rekun mempertanyakan kebijakan Rano Karno yang menjadikan kawasan penduduk Badui sebagai destinasi wisata Yang dinilai bertentangan dengan sikap Rano Karno dalam menjaga kebudayaan masyarakat Dharma juga mempertanyakan langkah Rano Karno yang tetap menjadikan kawasan Badui sebagai tempat destinasi wisata meskipun ada penolakan dari masyarakat Badui Menanggapi pertanyaan tersebut Rano Karno menyinggung tradisi seba masyarakat Badui yang merupakan kunjungan masyarakat Badui ke pemerintah daerah Pemilik nama lain Sidul juga menjelaskan bahwa masyarakat Badui mengajukan sejumlah syarat terkait kebijakan tersebut Lalu apa yang membuat Dharma Pong Rekun menanyakan kepada Sidul? Kita simak pernyataan Dharma berikut ini Karena Badui tidak bisa terlepas dari nilai-nilai yang ada di Badui itu bisa menjadi inspirasi untuk membangun adab Jakarta Bukan berarti kita harus menjadi mundur kembali tetapi begitu tingginya adab yang ada di Badui Sementara kami punya visi untuk membangun Jakarta 5 tahun ke depan dengan menerapkan filosofi adab rumah rakyat Jakarta Dimana terasnya di depan luas dan ada pagarnya Maknanya apa? Silahkan datang ke tempat kami tapi jangan rusak adab kami Terima kasih telah menonton!